Hi everyone, here's me Anies, welcome back to my channel Kali ini aku pengen get unready with me Tapi nyobain produk yang baru aku pake Yaitu skincare dari Erha Kita liat ya apa aja yang aku beli Aku beli 4 produk, 3 produk skincare, 1 produk cosmetic Yang pertama yang aku penasaran banget Yang akan aku cobain kali ini yaitu Erhalogy Dermatologist Formularies Skin Barrier Special Wash For Dry and Sensitive Skin Kebetulan aku lagi sedikit sensitif kulitnya Terus juga aku agak sedikit dry gitu Kalo bangun tidur aku gak ngerasa banyak banget minyak yang keluar Biasanya kan aku oily skin banget Tapi sekarang-sekarang ini aku merasa Abis pake sabun cuci muka aku yang lama Aku kerasa ketarik Jadi itu kayak sinyal kalo misalkan kulit aku tuh lagi kering Jadi aku akan nyobain si Erhalogy ini Gradiencenya bener-bener menarik Yaitu with PHA, Zinc, PCA, and Aloe Vera Extract Jadi sekarang ini aku lagi concern banget sama skin barrier aku Aku kayak pengen nguatin skin barrier aku Jadi gak gampang cepet rusak dan gampang dirawatan gitu Gitu deh ini yang pertama Yang kedua aku pake yang RH Aku gak tau sih ini bedanya apa Mungkin ini yang baru ya Nah kalo yang ini RH 21 Ini exfoliating cleansing scrub Ini untuk deep pore cleanser for oily skin Jadi kulit aku juga kadang tuh ngalamin yang namanya berminyak banget gitu Jadi ini mungkin akan cocok di aku Karena aku pakenya cuma seminggu sekali Ini adalah exfoliating gak boleh pake setiap hari juga Jadi untuk ngebersihin pori-pori sampe dalam tuh ini cocok banget Aku belum tau Nanti aku kasih tau dia gentle apa gimana scrubnya Tapi dia ada keterangannya Gentle scrub to cleanse oil and dirt Ini ingredientsnya bener-bener aku suka banget Kayak simple banget Dan bener-bener yang aku butuhin banget Yaitu with BHA, vitamin B5, dan niacinamide Oke jadi I love it Semoga ini akan cocok juga Next aku punya moisturizer Ini juga sama kayak dia ini kayak satu rangkaian gitu deh Kalo gak salah Ini tuh Erhaloji Skin Barrier Face Moisturizer Jadi ini tuh ingredientsnya ada Ceramide Complex, PHA, and Bethane gitu Ini aku pake Biore Cleansing Oil Untuk first step cleansing aku Aku biasa ambil dua dulu gitu Terus langsung aja ke seluruh muka Nanti makeupnya akan luruh gitu Cerah 21 exfoliating cleansing scrub For oily skin Untuk ngebersihin pori-pori sampe dalem Dia mengandung BHA, pro vitamin B5, and niacinamide Oke kita liat ya teksturnya kayak gimana Wow dia tuh kayak warna biru gitu Dan bener-bener scrubnya tuh gentle banget Kecil-kecil banget Ini sih udah pasti gak akan bikin muka tuh kerasa sakit Karena bener-bener kecil Jadi very gentle Kayak ada wanginya gitu Tapi enak banget wanginya Mau tambah lagi bahkan Tapi ini tuh cuma 60 gram geng Harganya sekitar Rp89.000an dikini Nanti aku akan cantumin aja di kolom komentar Atau deskripsi ya Atau gak kamu nanya aja nanti aku jawab di komen Oke aku akan bilas dulu sebentar Oke ini aku udah selesai ngebilas si scrubnya Dari RH Bener-bener kulit aku lembut banget Setelah pake scrubnya Bener-bener lembut banget Terus kayak berasa kulit wajah aku tuh kayak kenyal banget Abis pake scrubnya Entah kenapa jadi kayak kenyal Terus licin gitu Lembut banget sih Parah Aku suka banget Enak banget dipakenya Scrubnya very-very gentle Jadi kalo kamu yang sensitif Aku juga sensitif Terus juga oily skin itu cocok banget buat kamu Oke nextnya aku akan cuci muka lagi Pake yang namanya Si RHlogy yang ini Yang skin barrier Facial wash for dry and sensitive skin Kita liat ya teksturnya Dia tuh Kayak gini Kayak lengket gitu tuh Kayak gitu tuh Tuh geng Tuh gitu Kayak jelly gitu Aku pake aja Satu Dua Di titik-titik Di wajah aku Oke aku akan cuci muka dulu ya Nanti aku balik lagi Oke ini aku udah bilas Si facial washnya Skin barrier dari RH Kerasanya Kerasanya setelah pake Si sabun cuci mukanya Bener banget Gak ada rasa ketarik sama sekali Very gentle Terus ada memang ada busanya gitu Sedikit gak banyak Ada busanya Terus kayak bener-bener Halus banget Tuh Ya Halus banget Dan gak bikin Sama sekali gak bikin Muka aku tuh kayak ketat gitu loh Itu enak banget sih Aku suka Feels kayak gitu Jadi very-very recommended Kalo kamu yang dry and sensitive Gitu Next thing Aku suka banget ya Pokoknya pake produk yang tadi Yang sebelum-sebelumnya Ini Yang terakhir Aku akan cobain Si Airhalogy Yang ini nih Ini Skin barrier Face Moisturizer-nya Untuk dry and sensitive skin juga ya Dia tuh ada Kandungan ceramide-nya Ada PHA-nya Dan Bethen-nya Gitu Dia kayak gini Geng Warnanya Ya ini Moisturizer-nya Terus Terus Oh Dia tuh Jenis Moisturizer Yang kayak Gak lengket Yang gak Tick gitu Gak tebel Jadi Bener-bener Very light Dan Gampang banget Ngeresep di kulit Ini Bener-bener Moisturizer Yang Aku suka banget Aku gak suka Moisturizer Yang Teksturnya tuh Tick Dan dipakainya tuh Kayak gak enak Kayak berasa kita pake sesuatu Gitu Tapi kalo ini Enggak Ini nyerepnya langsung Cepet banget Terus kayak Enteng banget Kayak berasa Kayak Berasa gak pake Apapun Jadi Enak banget Suka banget Tuh Tuh Geng Pake lagi Yang agak banyak I love Moisturizer Tuh Dia tuh Kalo diginin Kayak bening Banget Cepet banget Ngeresepnya Asli Kayak Dingin-dingin Gitu Dipakainya Tuh Dipakainya Kayak dingin-dingin Gitu Wow Wow Kenapa Dari dulu Aku menemukan dia Oke Seneng banget Aku sama Moisturizernya Ini Pasti Bisa banget Dipake Untuk pagi Sama malam Hari Mau tidur Karena memang Se Enggak Lengket Itu Kayak Water-based Gitu Padahal dia Teksturnya Kayak lotion Gitu Guys Pas di Muka Cepet banget Nge-absorb Dan Enteng Banget Kayak Ngerasa Pake Apapun Tuh Udah Ada glow Nya Gitu Ya Suka Banget Nanti Aku Akan Update Ya Geng Kalau Aku Udah Pake Sebulan Dua Bulan Gitu Sampai Abis Mungkin Jadi Keseluruhannya Dari Produk Tiga Ini Aku Gak Ada Masalah Sang Sekali So far So Good Tuh Dari Ketiga Produk Ini Aku Suka Banget Simple Ingredients Tapi Bener-bener Bekerja Sangat Bagus Di kulit Aku Si Hasilnya Instantly Gitu Ya Dan Aku Gak ada Komentar Apapun Selain Ini Enak Banget Dipakenya Oke Kayaknya Segitu Dulu Nanti Update Aku Akan Bikin Video Lagi Thank you So much Guys For Watching My Video Jangan Lupa Like Video Ini Kalau Kamu Suka Dan Subscribe Channel Aku See you Next Time Bye Bye